Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Ya, saya akan mewacanakan atau mendiskusikan kalimat yang Anda katakan. Sudah ada Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, dan Menteri Dalam Negeri. Itu tidak valid. Oke. Menko Polhukam sifatnya hanya mengkoordinasikan. Kemudian Menteri Pertahanan itu tidak membawahi Polri. Dan Mendadwi juga tidak membawahi Polri. Jadi tidak ada Menteri yang lazimnya adalah tingkat otoritas politik yang merumuskan kebijakan bagi ansi operasional. Dan Polri seperti itu adalah instansi yang berada pada tingkatan operasional. TNI punya otoritas politik untuk merumuskan kebijakan yaitu Menhan. Pertanyaannya adalah sebetulnya Polri ini melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh otoritas politik siapa? Karena di dalam negara demokratis, maka yang menyusun kebijakan itu haruslah otoritas politik sebagai sebuah entitas yang mendapat mandat dari rakyat untuk memegang otoritas politik tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Medcom.id A part of Media Group News